Mujizat Yesus Pembelajaran hari ini mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa Mohon nikmat roh kudus untuk menuntun kita dengan roh hikmat dan rahi Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar lebih lagi mengenai pribadimu Kami akan belajar terus tentang pribadimu Tentang segala hal yang terkait dengan Yesus sebagai curu selamat kami Satu-satunya Allah kami, pelindung kami, penolong kami Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini Karena itu roh kudus Hamba terbatas Biarlah pengurapanmu memambukan hamba untuk menyampaikan kebenaranmu ini Dan sampaikan juga isi hatimu kepada setiap mempelai Kristus Semua yang mendengarkan siaran ini boleh diberkati Dengan roh hikmat wahyu untuk mengenal Tuhan lebih lagi Dan diberkati dalam segala aspek kehidupannya Dan bahkan boleh mengalami mujizat demi mujizat setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara Kalau kita berbicara tentang mujizat Kita ini sedang berbicara tentang suatu hal yang bersatu dalam pelayanan Tuhan Yesus Suatu yang menyatu yang tidak terpisahkan dengan pelayanan Yesus Nah kita akan pelan-pelan masuk ke sana Kita akan lihat dulu definisi mujizat itu apa Mujizat menurut KBBI adalah kejadian atau peristiwa ajaib Yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia Jadi sesuatu yang sukar dijangkau, sukar dipahami oleh kemampuan akal manusia Itu selingkali disebut mujizat Nah pada umumnya kata mujizat ini dipahami sebagai kejadian yang tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran kita Jadi ini secara umum pemahaman kita adalah itu Nah kejadian yang bersifat mujizat ini adalah kejadian-kejadian yang biasanya dikaitkan dengan kekuatan supranatural Entah itu dari kekuatan Allah atau kekuatan dari kuasa kegelapan atau dari kekuatan sebat Tapi yang jelas ada titik tertentu dimana dalam keseharian manusia Manusia akan mengalami satu stuck Satu titik dimana dia tidak bisa melakukan apapun Atau dia sangat perlu campur tangan ilahi dalam bentuk mujizat Nah yang jadi masalah apakah campur tangan ilahi atau mujizat ini diperoleh dari setan atau dari Tuhan Ini yang menentukan saudara Nah kalau kita lihat dari akar katanya saudara Kata mujizat ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan miracle Yang berasal dari bahasa latin miraculum Nah kata miraculum ini berasal dari kata mirari Yang artinya tuwander atau takjub Heran akan sesuatu hal Wander atau takjub saudara Nah kata mirari ini berkaitan dengan kata miras Yang artinya Menghirankan, mengejutkan Jadi mujizat bertalian atau berhubungan dengan hal yang mengejutkan, menghirankan, menakjubkan Nah penjelasan ini adalah satu penjelasan yang sinkron dengan bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani Apa yang tertutup di Alkitab dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama dan bahasa Yunani di perjanjian lama Nah di perjanjian lama kata Ibrani untuk kata mujizat ini ada dua Yang pertama ot Ot yang artinya tanda atau sign Sedangkan yang kedua adalah mofet Jadi yang pertama ot artinya tanda Yang kedua mofet yang artinya keajaiban atau wonder Jadi kalau digabungkan keduanya adalah tanda-tanda ajaib Jadi dalam bahasa Ibrani ada dua yaitu ot dan mofet Nah yang dalam bahasa Yunani ada tiga istilah Yang digunakan untuk kata mujizat di dalam perjanjian baru Yaitu satu dunamis yang artinya sesuatu yang dasar Mujizat yang dasyat Dan yang kedua semian Atau artinya tanda Jadi semian ini sejajar dengan kata ot dalam bahasa Ibrani Nah yang ketiga adalah teras Yang lebih menunjuk kepada sesuatu yang luar biasa Nah ini kata ini sejajar dengan kata mofet Nah mungkin kita bertanya apa sih Pak contoh-contoh mujizat Kalau kita lihat dalam kehidupan kita Banyak sekali mujizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita Contohnya Misalnya ada seorang yang mengalami satu kecelakaan yang fatal Tapi dia tidak luka berat dan tidak meninggal Bahkan kadang mobilnya rusak atau ringsek Tapi orangnya tidak luka sama sekali Itu adalah salah satu contoh mujizat Kemudian ada orang yang sudah sakit berat mungkin divonis dokter Kanker stadium 4 Tetapi mengalami mujizat kesembuhan Kalau kena proses pengobatan atau di luar pengobatan Ada kesembuhan yang dialami Nah itu salah satu contoh mujizat juga Mungkin ada pasangan suami istri yang tidak menikah Pasangan suami istri yang sudah menikah tapi tidak punya anak Nah setelah bertahun-tahun mereka bergumul berdoa Suatu saat mereka dikaruniai seorang anak Itu juga mujizat Ada orang yang mengalami pergumulan resah finansial Berat Utangnya besar Karena mengalami krisis Karena terdampak oleh krisis ekonomi Tapi ada pertolongan-pertolongan Tuhan Tiba-tiba mendapatkan satu proyek yang baru Tiba-tiba ada orang yang menolong Itu mujizat juga Ada lagi contoh mujizat yang lain Hubungan-hubungan yang rusak Rumah tangga yang saling bertekar Menantu dengan mertua Mungkin seorang anak dengan orang tuanya Ada lagi hubungan yang rusak suami istri Tidak ada komunikasi bertahun-tahun Tapi suatu saat Ada satu peristiwa yang mengakibatkan Tiba-tiba salah satu pihak jadi lembut hatinya Dan bisa diperhatikan Itu mujizat juga Nah sebetulnya kalau kita melihat Semua mujizat ini terjadi Sesuatu yang seringkali terjadi Dalam kehidupan manusia Nah kalau kita pikirkan lebih dalam lagi Sebetulnya yang kita alami semua di dunia ini Adalah bagian dari anugerah Tuhan Kalau kita katakan anugerah itu sesuatu Di luar kemampuan kita Berarti semua yang kita alami Sebetulnya itu mujizat Misalnya Kita bisa bernafas dari ini Karena apa? Karena ada oksigen Siapa yang menyediakan oksigen? Itu di luar kemampuan kita Berarti sebetulnya Bernafas itu mujizat Kenapa itu seolah-olah menjadi hal yang biasa? Karena kita tidak mengalami kesulitan untuk bernafas Tapi sudah bisa perhatikan hari-hari ini Orang yang sakit Atau terkena Covid Mereka mengalami kesulitan bernafas Sampai harus dengan alat bantu ventilator Dengan oksigen Artinya apa? Pada saat itu kalau mereka bisa bernafas Itu menjadi sesuatu mujizat Nah kita bisa makan dan minum Dengan enak Tersedia bahan makanan Tersedia air Karena apa saudara? Karena ada siklus air Dan satu aturan musim Tata musim yang Tuhan atur Di tengah-tengah kita Sehingga tersedia Sumber air yang tersedia untuk kita minum Tersedia bahan makanan Karena dikelola dengan pertanian yang baik Karena ada musim-musim yang sudah diatur Tuhan Bukankah semuanya itu mujizat? Kalau petani menanam Atau menabur peni Siapa yang menembuhkannya? Bukankah itu semua kemahkuasaan Tuhan? Artinya Semua hidup kita Itu sebetulnya mujizat Yang lain Kita bisa beraktifitas dengan normal Bisa berjalan, berlari, naik kendaraan Bisa melakukan apapun Sebetulnya apa? Karena ada satu hukum alam Yang mengatur Yaitu apa? Hukum gravitasi Siapa yang mengendarikan hukum gravitasi? Tuhan Sampai Cipta Artinya Bahwa sebetulnya Setiap aspek hidup kita Itu adalah anugerah Dan mujizat Cuma kapan itu jadi mujizat? Pada saat Seseorang kehilangan akses Untuk menerima hal itu Suatu hal itu Makanya suatu hal menjadi mujizat Nah saudara Kalau kita melihat dalam pelayanan Tuhan Yesus Tuhan menjadi satu pribadi yang melayani dengan kuasa mujizatnya Dalam kitab Matius Sudah tercatat Ada 18 mujizat yang Tuhan lakukan Ada 13 catatan mujizat kesembuhan Dari sakit Satu kesembuhan dari kerasukan setan Satu mujizat Menunjukkan kuasa Tuhan Meredakan angin ribut Satu mujizat berjalan di atas air Mengatasi hukum alam Dan satu mujizat Kelipat ganda Memberimakan lima ribu orang Ada lagi mujizat Membangkitkan Dari kematian Yaitu anak Yairus Seorang kepala rumah ibadah Dan juga Kebangkitan Yesus sendiri Dari kematian Dalam kitab Markus Tercatat ada 11 mujizat Yang artinya Mujizat yang sama yang terjadi Yang dicatat dalam kitab Matius Di ulang lagi Ada 11 mujizat yang di ulang lagi Kesembuhan dari sakit Ada dua kesembuhan dari kerasukan Orang girasa Dan seorang anak yang Sakit bisu Karena girasuk setan Ada dua mujizat Kelipat ganda Memberimakan lima ribu orang Dan empat ribu orang Satu mujizat Peredakan angin ribut Satu mujizat Berjalan di atas air Dan ada mujizat Membangkitkan anak-anak Yairus Dan juga Kebangkitan Yesus Dalam kitab Lukas Ini dalam kitab Injil Sinopsis Tercatat ada 10 mujizat Kesembuhan dari sakit Dua Dari kerasukan setan Di girasa Ada orang yang Kerasukan setan Di pekuburan Di girasa Dan anak yang Sakit Kemudian Ada mujizat penyediaan Dimana Petrus menjalah ikan Dan mendapat Ikan jalan jullah yang banyak Ada satu mujizat Angin ribut Deredakan Mujizat Kebangkitan dari kematian Anak muda dinain Dan anak Yairus Dan juga ada mujizat Kebangkitan Yesus Nah saudara Ini suatu hal yang Alamiat Dan begitu Kas Yesus Kenapa itu menjadi Begitu kas Seorang Sarjana teologi Tokoh teologi Grunen Berkata Bahwa dia melihat Ada satu hubungan Yang sangat erat Dalam pelayanan Yesus Antara mujizat Dan pemberitaan Injil Jadi Grunen melihat bahwa Mujizat ini Melengkapi Pemberitaan Injil Yesus Dan justru Pemberitaan itu Menjadi Begitu bermakna Karena ada Keajaiban Keajaiban Mujizat Yang terjadi Dalam pelayanan Yesus Artinya Ini suatu kesatuan Yang tidak terpisahkan Suatu pemberitaan Injil Dan ada Mujizat Dalam Matthew 11 Ayat 4-6 Firman Tuhan Berkata demikian Yesus Menjawab Mereka Pergilah Dan katakanlah Kepada Yohanes Apa yang kamu dengar Dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lupuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan Kabar baik Dan berbahagialah Orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Saudara Nas ini ditulis sebagai Jawaban Yesus Kepada murid-murid Yohanes Pada saat Yohanes Pada saat Yohanes di penjara Yohanes Mubaktis di penjara Dia mulai timbul pertanyaan Apakah benar-benar Yesus Yang sedang Melayani Yesus yang dia dengar kabarnya Melakukan banyak Mujizat ini Dia sebagai misias Yang ditunggu-tunggu Atau bukan Dan murid-muridnya bertanya Dan ini jawaban Yesus Pergi Katakan kepada Yohanes Suatu tanda Atau signifikansi Pelayanan misias Itu yang ditunjukkan Tuhan Orang buta melihat Orang lupo berjalan Orang kusta cerita air Orang tulip mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan Kabar baik Artinya Ada satu berita kabar baik Juga ada Mujizat kesembuhan Ini yang menjadi tanda Pelayanan misias Dan dikatakan Berbagai orang yang Tidak menjadi kecewa Dan menolak Saudara Inilah tanda Bahwa pelayanan misias Tidak bisa dipisahkan Dengan pelayanan Mujizat dan kesembuhan Mati 11 ayat 20-24 Menunjukkan bahwa Menolak mujizat Berarti menolak Pemberitaan Yesus Sebaliknya Jika pemberitaan Ditolak Maka mujizat-mujizat pun Jadi kehilangan Jadi ini satu hal yang Tidak bisa terpisahkan Ya Bahkan Tercatat Yesus Tidak melakukan Mujizat Di tempat Dimana Dia tidak diterima Seperti di Nasaret Orang-orang Nasaret Penduduk Nasaret Ya Mereka orang-orang Sekampung dengan Yesus Mereka berkata Ini kan anak Yusuf Si tukang kayu Kami ada Bersama-sama dengan dia Mereka Jadi tidak Tidak percaya Kepada Yesus Di sana Yesus Tidak banyak Membuat mujizat Jadi kita Melihat Bahwa Yesus Melakukan Mujizat Pada saat Dia diterima Artinya Pada saat Pribadi Dan pemberitaan Injilnya Diterima Maka disitulah Yesus akan Melakukan mujizat Ayat ini Berkata bahwa Mujizat Adalah Sesuatu yang Tidak terpisahkan Dari pemberitaan Injil Yesus Sudah Kalau kita Melihat itu Mungkin orang-orang Bisa bertanya Gini Ya Sekarang Yesus Menyembuhkan Orang sakit Musir Orang jahat Tetapi Apa Bedanya Yang dilakukan Yesus Dengan Orang-orang lain Serupa di jamannya Mungkin para dukun Tukang-tukang sihir Yang juga bisa Melakukan mujizat Meskipun Dalam Satu Batasan-batasan Tentu Sudah kita melihat Dalam kitab keluaran Bagaimana Musa Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Perkataan Tuhan Bermada Firawan Dan melakukan Mujizat Tanda-tanda Di depan Firawan Tetapi Sempat Ditiru Pada saat Dia melakukan Air Menjadi Darah Air sungai Menjadi Darah Tukang sihir Di Mesir Melakukan Hal yang Serupa Pada saat Dia Mendatangkan Lalat Pikat Kata-kata Kata Kesantara Mesir Tukang sihir Masih Masih Melakukan Hal yang Sama Orang-orang Firaun Masih Tukang sihir Yang ada di Istana Firaun Mereka Dalam Batasan Tentu Bisa Melakukan Hal yang Sama Tapi Pada saat Musa Melakukan Mujizat Yang dari Tuhan Tanda yang Dari Tuhan Disampaikan Tentang Nyamuk Tulah Tulah Nyamuk Saat itu Tukang sihir Berusaha Meniru Tapi Tidak Bisa Melakukannya Artinya Ada Batasan Batasan Dimana Orang-orang Tertentu Dengan Kekuatan Majik Kekuatan Roh-roh Jahat Bisa Melakukan Batasan Mujizat Dalam Batasan Terbentuk Nah Bagaimana Kita Bisa Melihat Bahwa Kuasa Supranatural Yang Yesus Lakukan Ini Dilakukan Dengan Kuasa Alat Atau Dengan Kuasa Mari kita Lihat Apa yang Dilakukan Yesus Semuanya Itu Adalah Sebagai Tanda Atau Simeon Atas Pemberitaan Kirmannya Bahkan Yesus Secara Belak-belakan Dan terus Terang Menolak Untuk Mengadakan Mujizat Terhadap Orang-orang Yang Meminta Tanda Kepadanya Nah Tanda Ini Tanda Tanda Dari Surga Yang Melegitimasi Pelayanan Dan Pemberitaan Yesus Pelayanan Belas Kasian Pelayanan Kepada Orang-orang Yang Terhilang Orang-orang Miskin Orang-orang Sakit Kepada Mereka Yesus Mau Memberikan Tanda-tandanya Artinya Bahwa Yesus Tidak Sembarangan Melakukan Mujizat Dia Hanya Melakukan Mujizat Seturut Dengan Apa Yang Dia Lihat Bapak Kerjakan Dan Seturut Dengan Pemberitaan Firmanya Sebagai Peneguhan Atas Pemberitaan Firmanya Kalau Kita Melihat Orang-orang Yang Melakukan Mujizat Dengan Kuasa Kuasa Raja Dan Dalam Satu Batasan Tentu Bedanya Adalah Mereka Melakukan Mujizat Untuk Meninggikan Diri Mereka Sendiri Tetapi Yesus Melakukan Mujizat Untuk Apa Memberitakan Kebenaran Injil Kabar Bahagia Bahwa Kerajaan Allah Sudah datang Hari ini Kerajaan Allah Sudah ada Di tengah-tengah Dunia Itulah Kabar Yang Diberitakan Yesus Dan Yang kedua Tentunya Adalah Mujizat Yang Yesus Lakukan Sebagai Bukti Bahwa Mujizat Dari Tempat Yang Maha Tinggi Adalah Mujizat Yang Tidak Terbatas Mengatasi Dimensi Luan Mengatasi Dimensi Waktu Mengatasi Kualitas Kuantitas Mengatasi Nasib Mengatasi Kematian Itulah Mujizat Yang Tidak Terbatas Roh Jahat Tidak Bisa Menilum Nah Jadi Mujizat Adalah Satu Legitimasi Dari Pelayanan Pemerintah Injil Yesus Nah Saudara Kita Akan Melihat Dalam Matius 12 E 28 Demikian Firman Tetapi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Kepadamu Saudara Inilah Yang Menunjukkan Bahwa Pelayanan Yesus Mujizat Yang Yesus Lakukan Adalah Satu Pelayanan Mesianik Untuk Mengabarkan Bahwa Kerajaan Allah Sudah Datang Di Tengah Tengah Dunia Pemerintah Allah Otoritas Allah Yang Mahat Tinggi Sudah Datang Saudara Itulah Yang Menegaskan Pemerintahan Insil Yesus Oleh karena itu Saudara Kita Mesti Menjadi Umat Yang Teguh Hari-hari Ini Hari-hari Ini Di Di Tengah Segala Kegoncangan Kita Mesti Bener-bener Fum Dengan Firman Tuhan Ini Bahwa Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Allah Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Dari Sejak Jaman Yesus Datang Ke Dunia Dan Melayani Ini Sudah Diberitakan Sampai Sekarang Ini Masih Berlaku Dan Sampai Selama -lamanya Kerajaan Allah Ada Di Tengah Dunia Firmannya Akan Tinggal Tetap Bahkan Yesus Akan Datang Kedua Kali Dan Memerintah Dalam Rajaan Seribu Tahun Namai Sesuai Dengan Pemberitaan Firman Tuhan Sudah Ada Satu Kabar Yang Sangat Luar Biasa Bagi Kita Semua Kemudian Dikatakan Yohanes 14 Ayat 12 Ini Satu Janji Tuhan Kepada Setiap Orang Percaya Aku Berkata Kepada Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bahkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Lebih Besar Daripada Itu Sebab Aku Pergi Kepada Bapak Saudara Kepada Kita Semua Dijanjikan Bahwa Kita Dapat Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Lebih Besar Dari Yang Yesus Lakukan Karena Yesus Sebagai Bapak Bangga Jika Anak-anaknya Beliau Melakukan Roh Kudus Itu Kepada Kita Sebagai Menterai Atas Semua Janji-janji Tuhan Dan Roh Kudus Sebagai Sang Penolong Berbicara Mengenai Kuasa Kuasa Mujizat Yang Menyertai Kita Semua Nah Saudara Untuk Melihat Tentang Mujizat Ini Kita Akan Melihat Satu Kebenaran Firmat Tuhan Melalui Injil Yohanes Nah Di dalam Injil Yohanes Disebutkan Tidak Banyak Catatan Mujizat Yang Tuhan Lakukan Karena Ini Semacam Satu Resume Semacam Satu Ringkasan Apa Yang Tuhan Lakukan Disana Carat Ada Tujuh Mujizat Yang Pertama Mengubah Air Menjadi Anggur Yang Kedua Menyembuhkan Anak Pengawal Istana Yang Ketiga Menyembuhkan Orang Sakit Di Betesda Orang Yang Luhu Kemudian Yesus Memberi makan Lima Riku Orang Yang Keempat Yang Kelima Yesus Berjalan Di Atas Air Yang Kenap Yesus Menyembuhkan Orang Yang Buta Sejak Lahir Dan Yang Ketujuh Yesus Membangkitkan Lasarus Saudara Saudara Ada Tujuh Mujizat Yang Dicatat Dalam Injil Yohanes Diluar Injil Dalam Injil Ini Disebutkan Tujuh Mujizat Kenapa Saudara Karena Tuhan Mau Kita Belajar Tentang Dua Hal Ini Bahwa Tujuh Mujizat Ini Mewakili Dua Yang Kita Belajari Hari Yaitu Pertama Mujizat Kesembuhan Dan Mujizat Pemulihan Nah Ada Tiga Mujizat Kesembuhan Yang Terjadi Di Sana Yaitu Anak Pegawai Atau Pengawal Istana Yang Sakit Yang Disembuhkan Kemudian Orang Yang Rubuh Di Betesda Dan Orang Buta Sejak Lahir Ketiga Tiganya Menggambarkan Tentang Pribadi Tuhan Nah Saudara Ini Adalah Gambaran Tentang Yisus Sebagai Sang Penyembuh Sang Penyembuh Anak Pengawal Istana Dia Sembuh Karena Perkataan Yisus Yisus Tidak Datang Menjamah Tidak Mendoakan Dia Hanya Perkataan Anak Sembuh Artinya Yisus Sebagai Sang Firman Dia Melampaui Segala Dimensi Ruang Dia Tidak Terbatas Oleh Ruangan Terbatas Oleh Tempat Dia Perkataannya Bekerja Berkuasa Meskipun Dalam Jawa yang Sangat Jauh Kemudian Orang Yang Lumpuh Di Betesda Yisus Menyembuhkan Orang Yang 38 Tahun Sakit Lumpuh Nah Kepada Orang Ini Tuhan Mau Berbicara Bahwa Tuhan Mengampuni Dosa Dan Waktu Yang Panjang Pun Tidak Berpengaruh Terhadap Mujizat Yisus Yisus Tetap Sanggup Melakukan Mujizat Meskipun Orang Ini Sudah Sangat Lama Sakit 38 Tahun Menurut Ukuran Dunia Tidak Bisa Disembuhkan Tapi Yisus Sanggup Menyembuhkan Yisus Mujizat Yang Melampaui Dimensi Waktu Kemudian Orang Yang Buta Sejak Lahir Orang Yang Mengalami Nasib Buruk Ini Berbicara Menulai Yisus Yang Melakukan Mujizat Dan Melampaui Dimensi Nasib Nasib Sebagai Suatu Dimensi Nasib Baik Nasib Buruk Tuhan Melampaui Semuanya Tuhan Penyembuh Dan Penguasa Nasib Umat Cita Tuhan Mau Sampai Itu Melalui Mujizat Di Dalam Kitab Yohanes Nah Mujizat Yang Lain Yang Dicatat Dalam Kitab Yohanes Adalah Mujizat Pemulihan Yang Pertama Mujizat Pemulihan Dari Apa Pemulihan Kehilangan Sukacita Karena Apa Karena Anggur Yang Habis Dalam Pesta Pernikahan Di Tanah Itu Mujizat Tuhan Yang Pertama Kali Itu Tuhan Melakukan Pemulihan Melalui Apa Perubahan Materi Atau Penciptaan Anggur Dari Air Dirubah Menjadi Anggur Ini Suatu Hal Yang Tidak Bisa Dilakukan Secara Ilmiah Sebab Ada Perbedaan Molekul Dasarnya Nah Yesus Melakukan Itu Sebagai Suatu Mujizat Penciptaan Tuhan Melakukan Mujizat Pemulihan Melalui Penciptaan Nah Di Dalam Kitab Yon Yang Lain Dikatakan Ada Mujizat Pelipat Gandaan Makanan Pada Saat Itu Orang Orang Mengalami Kelelahan Kelaparan Tapi Tuhan 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 Memulihkan Keadaan Mereka Menyediakan Makanan Melalui Pelipat Gandaan Persediaan Makanan Lima Roti Dua Ikan Dilipatkan Ikan Tuhan Untuk Dimakan Lima Riku Orang Ini Satu Mujizat Pemulihan Melalui Pelipat Gandaan Nah Mujizat Pemulihan Yang lain Adalah Pemulihan Kondisi Melalui Kuasa Atas Hukum Alamnya Dimana Tuhan Yesus Mengatasi Badai Pada Saat Murid-murid Ada Di Tengah Badai Dan Mereka Di Tengah Badai Dan Ketakutan Tiba-tiba Mereka Melihat Yesus Berjalan Di Atas Air Yesus Memulihkan Menenangkan Badai Pada Saat Itu Mereka Mengalami Ketakutan Mereka Mengalami Kekuatiran Kecemasan Kegoncangan Hidupnya Tapi Dipulihkan Yesus Melalui Kuasa Yang Melampaui Hukum-hukum Alamnya Dan Inilah Tanda Bahwa Pemberitaan Injil Yesus Adalah Pemberitaan Yang Diperlengkapi Dengan Kuasa Dari Tempat Yang Maha Tinggi Nah Mujizat Pemulihan Yang Lain Sedolah Adalah Pemulihan Sukacita Karena Kehilangan Keluarga Lazarus Maria Martha Dan Tetangga-tetangga Lazarus Mereka sedih Karena Lazarus Meninggal Seorang yang Sangat baik Dikasih Di kampungnya Bahkan Tercadar Dalam Alkitab Lazarus Ini Dikasih Oleh Yesus Tapi Yesus Sengaja Menahan Empat Hari Tidak Datang Ke Bethania Supaya Apa Supaya Kuasa Allah Dinyatakan Bahwa Yesus Sebagai Alah-alah Yang Hidup Dia Sanggup Membangkitkan Orang Yang Sudah Mati Bahwa Yesus Berkuasa Atas Kematian Inilah Salah Satu Mujizat Pemulihan Suka Cita Melalui Kuasa Atas Maut Jadi Saudara Mujizat Di dalam Kitab Yohanes Itu Menggambarkan Dua Mujizat Umum Tuhan Yesus Yaitu Mujizat Keseduhan Dan Pemulihan Nah Sekarang Kalau kita Melihat Bagaimana Kita bisa Menerima Mujizat Mujizat Itu Sebagai Orang Percaya Nah Ini yang penting Nah Kita akan Baca Terlebih Dahulu Dari Kitab Yesaya Pasal Sembilan Ayat Yang Kelima Yesaya Pasal Sembilan Ayat Yang Kelima Ini menjadi Ayat Kuncinya Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemerintahan Ada Di atas Baunya Dan Namanya Disebutkan Orang Penasehat Ajaib Alah Yang Berkasa Bapak Yang Gekal Raja Damai Saudara Inilah Ayat Kunci Untuk Kita Bisa Menerima Mujizat Kesembuhan Dan Pemulihan Yang Dari Tuhan Saudara Kenapa Dua Dua Ujizat Ini Menjadi Penting Saudara Karena Sebetulnya Kalau kita Melihat Akar Masalah Di Dunia Ini Yang Dialami Oleh Semua Manusia Ujung Ujung Cuma Dua Hali Manusia Butuh Kesembuhan Dan Butuh Kemulia Tiga Masalah Terberat Di Dunia Yang Dialami Oleh Contohnya Alkitab Ayub Ayub Mengalami Ujian Yang Begitu Berat Ujian Iman Yang Begitu Berat Yang Pertama Bukan Karena Kesalahannya Alkitab Dia Orang Yang Takut Takkan Alam Jujur Dan Menjauhi Kejahatan Empat Kriteria Yang Luar Biasa Tetapi Allah Mengizinkan Ayub Mengalami Satu Ujian Dan Dia Mengalami Ujian Ini Adalah Ujian Puncak Ujian Puncak Bagi Setiap Manusia Tiga Kehilangan Yang Pertama Dia Kehilangan Hartanya Yang Kedua Dia Kehilangan Semua Anak-anak Yang Dikasih Dalam Satu Hari Hartanya Habis Yang Kalau Dikurskan Sekarang Mungkin Hartanya Triliun Habis Dalam Satu Hari Anak-anak Mati Semua Dalam Satu Hari Ini Sesuatu Yang Tidak Mudah Dia Kehilangan Harta Artinya Dia Ekonominya Terganggu Dan Itu Butuh Kemulia Dan Yang Kedua Dia Mengalami Apa Sakit Dia Kehilangan Kesehatannya Dan Itu Kesembuhan Yang Yang Tiga Dia Mengalami Hubungan Yang Rusak Dengan Istrinya Jadi Tiga Hal Ini Ujian Kehilangan Harta Ujian Kehilangan Orang-orang Yang Dikasi Ujian Kehilangan Kesehatan Dan Hubungan Jadi Harta Atau Milik Dan Orang-orang Dikasi Kemudian Kesehatan Dan Hubungan Ini Adalah Dasar Dari Semua Ujian Semua Masalah Yang Dialami Seluruh Manusia Alkitab Mencatat Bahwa Yesus Berkuasa Atas Semuanya Dengan Cara Apa Memberikan Kesembuhan Dan Penulia Nah Dari Dari Sini Kita Akan Belajar Melihat Dari Yesaya Masalah Sembilan Ayat 5 Tentang Cara Supaya Kita Bisa Mengalami Mujizat Itu Sebab Apa Kita Belajar Dari Ayat Itu Sebab Dalam Ayat Tadi Tercatat Namanya Disebutkan Orang Disini Namanya Ini Dalam Ayat Ini Berbicara Tentang Yesus Satu Membuat Tentang Kedatangan Yesus Dikatakan Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Yaitu Yesus Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Baunya Dan Namanya Disebutkan Orang Satu Penasihat Ajai Kedua Ala Yang Perkasa Tiga Bapak Yang Ngekal Empat Raja Damai Ke Empat Gelar Yesus Ini Inilah Yang Harus Menjadi Kunci Untuk Kita Mengalami Penasihat Bagaimana Caranya Kita Melihat Yang Pertama Gelar Tuhan Yang Pertama Adalah Penasihat Ajai Untuk Kita Mengalami Pergumulan Keuangan Kehilangan Orang Yang Dikasi Atau Mengalami Pergumulan Kesehatan Atau Hubungan Hubungan Yang Rusak Kita Membutuhkan Kuasa Kesembuhan Dan Pemulihan Yang Pertama Dikatakan Kita Harus Datang Kepada Yesus Sang Penasihat Ajai Yaitu Di Dalam Firman Tuhan Tidak Ada Cara Lain Untuk Kita Datang Menerima Mujud Selain Kita Datang Pada Yesus Dan Mencari Jawabannya Melalui Firman Tuhan Apa Yang Tertulis Dalam Alkitab Adalah Firman Tuhan Kita Harus Berdoa Baca Firmannya Sampai Mendapatkan Sesuatu Dari Roh Kudus Rumah 10 17 Berkata Dan Iman Tinggul Dari Firman Tuhan Yaitu Roh Kudus Nah Sedera Roh Kudus Inilah Yang Menjadi Jaminan Rema Ini Jadi Jaminan Tadi Jaminannya Adalah Rema Dari Mana Kita Dapatkan Rema Dari Penasihat Ajai Firman Tuhan Tidak Ada Cara Lain Selain Kita Datang Kepada Yesus Penasihat Ajai Nah Setelah Kita Mendapatkan Firman Itu Maka Akan Timbul Iman Firman Tuhan 1 Perutus 13 13 Berkata Jadi Sudaraku Tinggal Di Tiga Hari Iman Pengharapan Dan Kasih Nah Dari Mana Kita Dapat Iman Dari Firman Yang Dari Rema Pembacaan Pembacaan Firman Tuhan Menghasilkan Rema Nah Yang Kedua Kita Harus Mendeklarasikan Apa Yang Kita Dapatkan Dari Roh Kudus Tadi Dalam Iman Kepada Yesus Sebagai Allah Yang Perkasa Yang Pertama Bapak Yang Yang Pertama Adalah Penasihat Ajai Yang Kedua Adalah Allah Yang Perkasa Atau Elgibor Nah Yang Kedua Kalau Kita Sudah Dapat Rema Kita Harus Mendeklarasikan Itu Kepada Yesus Sebagai Allah Yang Berkuasa Atas Ruang Waktu Dan Nasib Berdasarkan Rema Tadi Kita Deklarasikan Deklarasi Firman Kita Perkatakan Terus Nah Yang Ketiga Kita Harus Percaya Kepada Bapak Yang Dekal Sebab Ada Saatnya Kesembuhan Itu Datang Melalui Kesembuhan Menilah yang Seketika Tapi Pada Saat Kesembuhan Itu Bertaham Atau Berproses Disana Tuhan Permaksud Untuk Melakukan Sesuatu Secara Rohani Dalam Hidup Kita Dalam Jiwa Kita Dan Juga Kesembuhan Nah Pada Saat Itulah Kita Harus Percaya Kepada Bapak Yang Kekal Yang Memelihara Dan Menolong Kita Mengalami Proses Kesembuhan Dari Waktu Demi Waktu Itulah Salah Satu Terima Rema Deklarasikan Itu Kemudian Terus Ngucap Syukur Kepada Bapak Yang Kekal Yang Memelihara Hidup Kita Yang Terakhir Kita Harus Memiliki Shalom Yang Bersubat Dari Sang Raja Damai Atau Shalom Nah Shalom Ini Adalah Damai Sehat Allah Yang Melampui Segala Akal Yang Tentulis Dalam Filipi 4 Ayat 7 Yang Memelihara Hati Kita Dalam Dan Pikiran Kita Di Dalam Kristus Yesus Karena Tuhan Mengingatkan Damai Bersumber Dari Pengakuan Dosa Kita Harus Belajar Mengakui Dosa Akui Dosa Kita Di Adapan Tuhan Satu Yang Satu S9 Berkata Kalau Kita Mengaku Dosa Allah Itu Setia Dan Adil Maka Dia Akan Mengampuni Dosa Kita Dan Menjikan Kita Dari Segala Dosa Yang Kedua Kita Berdamai Dengan Sesama Dan Berdamai Dengan Diri Sendiri Jadi Kalau Kita Sudah Berdamai Dengan Allah Berdamai Dengan Sesama Mengampuni Tidak Ada Rasa Kepaitan Tidak Ada Rasa Jagat Kuasa Mujizat Itu Bisa Mengalir Dan Kita Berdamai Dengan Diri Sendiri Tidak Lagi Marah Marah Tidak Khawatir Tidak Menyesal Kita Akan Mengalami Kuasa Mujizat Nah Saudara Dari Sini Kita Belajar Hari Kuasa Mujizat Kesembuhan Dan Pemulihan Adalah Bagian Yang Tuhan Sediakan Bagi Semua Kita Yang Percaya Yang Kepada Dia Allah Penasihat Ajai Allah Yang Perkasa Bapak Yang Raja Damai Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Sudah Selesai Pelajaran Tentang Mujizat Kesembuhan Dan Pemulihan Ini Minggu Depan Kita Akan Belajar Lagi Tentang Mujizat Lain Dari Tuhan Yesus Yang Tidak Kalah Pentingnya Juga Dan Ini Sangat Penting Buat Kita Yaitu Mujizat Keselamatan Dan Kemuliaan Yang Tuhan Berikan Buat Kita Mari Kita Berdoa Untuk Mengakhiri Sesi Kita Hari Ini Mari Kita Berdoa Bapak Di Dalam Nama Yesus Kami Mengucap Syukur Kalau Hari Kami Boleh Belajar Bersama Tentang Kebenaran Firman Segala Hal Yang Tidak Berkenan Kepadamu Dan Kiranya Tuhan Menguduskan Dan Sampaikan Kebenaran Dalam Hati Setiap Anak Anak Wala Yang Tidak Terbatas Suka Mengatasi Dimensi Ruang Dan Waktu Hari Ini Amba Berdoa Sebenar Setiap Anak Anak Yang Sudah Mengalami Pergumulan Membutuhkan Kesembuhan Dan Kemulihan Hamba Berdoa Biarlah Kebenaran Firman Menyatakan Kuasanya Dalam Nama Tuhan Isus Semua Jemaat Yang Mengalami Kelemahan Kelemahan Tubuh Kami Lepaskan Kuasa Kesembuhan Yang Dari Tuhan Firman Berkata Kuasa Bilur Bilur Menyembuhkan Dan Biarlah Kemulihan Yang Datang Dari Tuhan Mengalir Pada Setiap Keluarga Melalui Hikmat Allah Yang Diterima Dari Kebenaran Firman Tuhan Bahwa Setiap Anak Untuk Terus Bersekutu Kair Dengan Tuhan Datang Kepada Sang Penasihat Ajaib Melalui Firman Dan Mengalami Kuasa Melalui Perkataan Perkataan Firman Deklarasi Firman Dan Ucapan Syukur Serta Hati Yang Berdamai Damai Dengan Alam Damai Dengan Sesama Dan Damai Dengan Dili Terima Kasih Bapak Bapak Berkati Setiap Keluarga Kepadaan